Hai kembali berjumpa bersama saya Yengky Charlie to Yengky India Sudut kali ini saya akan membuat antena antena vertikal ya antena vertikal antena mobile vertikal mobile dengan konstruksi flowerpot jadi antena yang pernah saya buat sebelumnya mungkin anda sudah melihat di video-video saya sebelumnya ya antena flowerpot kali ini saya akan bikin versi mobile versi mobile ya kemudian buat teman-teman yang menantar video ini saya mengucapkan selamat mengikuti dan bagi anda semuanya karena saat ini adalah musim virus corona jadi jaga kesehatan semoga kita semua dilindungi dari wabah dari wabah virus corona sehingga kita bisa melalui masa-masa itu dan mumpung eh ada situasi seperti ini Anda bisa melakukan ini di rumah daripada bosan silahkan anda berkestirimen membuat antena-antena yang mungkin bagi anda berguna dan kali ini saya akan menjelaskan sebelum saya membuat antena mobile flowerpot jadi apa saja bahannya bahannya adalah konektor RG58 ini sudah ujungnya yang di dalam itu sudah saya potong ya kan ada cendilan itu ya kalau kita masukin dia ngancing itu sudah saya potong kemudian ini juga sudah saya lem tembak jadi sudah konektornya sudah keras nggak bisa mandi mundur ini saya butuh kabel quake sepanjang 169 cm dan ini konstruksinya berbeda ya konstruksinya berbeda dengan flowerpot yang dibuat oleh VK2 Zulu Oscar India jadi aslinya ini kan flowerpot ini dari VK2 Om Jon Mr. Jon sorry saya ngomongnya Om Jon ya Mr. Jon jadi ini beda beda konstruksinya beda ukurannya jadi nanti akan saya jelaskan ini ukurannya untuk yang dikupas 47 47,5 cm 47,5 cm kemudian ini yang tidak dikupas sebelum di loading nanti dililit batas ini 51,5 cm 51,5 cm ya jadi nanti posisi loading koilnya itu nanti tujuh lilit loadingnya tujuh lilit kita menggunakan pipa PVC pipa PVC setengah inci ini juga udah beda konstruksinya pipa PVC setengah inci kemudian ini kisah udah saya lubangi ya untuk tempat koeksnya nanti udah saya lubangi kemudian ini panjangnya 104 cm 104 cm ya cukup ya setengah kita lambda untuk di mobile nggak terlalu berat juga oke sebelumnya kita ngopi dulu biar tidak nyantuk untuk bikin anjananya oke kita lanjutkan saya akan menjelaskan skemanya sebelum kita buat supaya anda paham supaya anda bisa juga mencatat atau membuat skema ini sebelum anda membuat apa melihat skema ini sebelum anda membuat mari kita lihat sama-sama nah ini dia skema yang saya buat ya sorry goyangnya skema yang saya buat ya ini skema asli dari VK2 Zulu Oscar India ini ini skema asli Polaro portnya tapi ini kan biasa bukan dipakai di mobile nah ini skema yang saya buat untuk mobile menggunakan pipa PVC setengah inci jadi ini yang dikupas 47,5 cm ya yang dikupas 47,5 cm kemudian yang tidak dikupas sebelum loading kita kita seberuncuk balon ya itu 51,5 kemudian ini 7 lilit di pipa PVC setengah inci kemudian ini jarak dari ujung konektor sampai sini ini kurang lebih 9 cm nanti terserah ya bagaimana ukurannya anda yang atur yang penting ini 7 lilit kemudian ini 51,5 kemudian ini 47,5 cm oke mari kita coba membuat proses antenanya sebelumnya memang saya pernah eksperimen antena ini untuk mobile dan gagal sehingga saya mendapatkan ukuran seperti ini saya ngikutin ini ternyata nggak bisa ya saya ngikutin ini ternyata untuk mobile nggak bisa dengan pipa PVC setengah inci kemungkinan ini jaraknya juga terlalu dekat kemudian pipa yang saya gunakan setengah inci kemungkinan juga beda ukurannya ya itu banyak faktor ya tapi yang jelas saya ikuti ini tapi tidak jadi tidak bisa dan akhirnya setelah saya berantakan di sini ini semua berantakan ini ya nah ini setelah saya eksperimen sebelumnya kemudian hasilnya ini hasilnya ini ini finalnya finalnya untuk antena mobile dan mari kita sama-sama buat antenanya mudah-mudahan antena yang saya buat berikut ini bisa berhasil oke langkah awal kita akan masukkan kabel kue ke sini ya jadi ini sudah saya tandai eh dari sini sampai sini 9 cm ya mari kita coba masukin dulu sebelum dimasukin saya akan ngikut dulu ya bikin ikatan supaya kita kabel ini nanti mudah oh tapi nanti dulu kita akan masukin dulu kita akan memasukkan dulu ke dalam lubang ini sekaligus ini nanti kita akan lem tembak supaya tidak bergerak konektornya apa ininya konektornya kita masukin dulu kita tekuk sedikit kita tekuk sedikit supaya dia bisa masuk udah belum kita tekuk lagi ya oh ternyata belum pas ya ini udah pas tinggal ditarik sedikit ke atas aduh belum ya belum kena ya memang agak sedikit usaha untuk memasukkannya dalam lubang kita harus sabar supaya kabel ini bisa masuk ke dalam lubang ini ternyata masih perlu ditokuk lagi masih kurang saya tekuk lagi ya udah masuk ya udah masuk terus kita tarik kita tarik sampai kabel koeksnya keluar sambil ditarik sambil didorong biar sama-sama cepet ya kalau ditarik aja bisa putus kalau dibantu sama didorong nah dia agak lumayan oke kita terus dorong dorong terus dorong terus dorong terus nah ini kan nanti akan masuk ya masuk ke dalam pipa jadi sebelum dia masuk kita akan beri lem tembak di sekeliling pipa ini biar konektornya masuknya pas gitu tidak lari-lari nanti tidak keluar lagi jadi saya akan bisa juga di konektornya bisa juga di pipanya kita akan coba di pipanya dulu atau di konektornya juga boleh ya tapi harus banyak di konektornya kita coba olesin supaya seimbang harus cepat ya karena ini nanti bisa kering atau bisa dia keras lagi setelah itu langsung kita ya cepat-cepat masukin ya kira-kira segini ya supaya lurus saya masukin dulu dalam konektor konektor aduh malah terlalu dalam ya saya tarik lagi ke luar sedikit ya mungkin ini sisanya harus kita dibersihkan bersihkan dulu sisanya supaya tidak mengganggu saya bersihkan dulu sisa dari linten banyaknya ini banyak banget ya tapi ini akan kencang nanti di dalam divisinya kita atur sampai dia benar-benar lurus sampai konektornya miring ya sampai dia miring kalau dia sudah kalau ini sudah cukup kering baru kita akan tarik lagi kabel flexnya kabel flexnya kita tarik tapi sementara ini belum kering jangan kita tarik dulu nanti jadi ikut ketarik konektornya kedalam ya ini sambil saya benarin ya ini saya bersihkan yang di luar kebanyakan ya kira-kira bawa 10 menit sampai dia kita ngeras kita tes aja kita tes ya oke lurus ya lurus ya lurus nah ini kan saya kasih tanda tadi ya eh tip x batas diritan awal diritan awal disini pas pas bener-bener pas di tip x saya tadi ini 9 cm dan kita akan muter berlawanan arah jarum jam berlawanan arah jarum jam oke ingat minum papi dulu oke lanjut kita putar aja berlawanan jam jam 7 dilit tapi lupa ada yang lupa ya sebelum kelupakan ini saya ikat dulu saya ikat dulu karena ini nanti di atas untuk paling ujungnya jangan lupa ini diikat dulu untuk nahan nanti supaya karena tidak tarik-tarik supaya lurus ya karena ini kan namanya kueks nggak bisa berdiri sendiri kueksial ini nggak bisa tegak sendiri jadi harus ditarik jadi ini sebagai ngancingnya di atas nanti di atas divisi paling ujung ya ya cukup ya segini aja ya nggak terlalu panjang ya nggak apa-apa boleh juga anda nggak pakai kawat terserah pakai apa aja karena saya suka pakai kawat karena dia bisa nge-press bisa kenceng ya bisa kenceng nahan gitu jadi saya suka pakai kawat kalau anda mau pakai yang lain nilon atau apa boleh nggak masalah ini juga kawatnya nggak pengaruh kok nggak terlalu berpengaruh dengan antenanya ini aja untuk ngancing nanti oke kita lebihin aja dulu nanti tinggal dikotong kalau kelebihan ini kita masukkan nanti di sini ya tapi kita lilit dulu aja 7 lilit berlawanan arah jarujang 7 lilit 1 2 3 4 5 6 7 oke ini sudah 7 pas di tempat saya tandai juga ya jadi saya masukin mulai saya masukkan kabel koek sini ke dalam masukkan dorong kesana ya dorong ke atas ya 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 pelan-pelan jadi ini antena mobile super murah super murah tapi lumayan kawalitasnya nah ini kan sudah keluar ya gitu terus kita dorong aja terus sampai selesai waduh ternyata saya salah perkiraan dengan kelebihan hehehe panjangnya lebih ya gampang nanti caranya adalah dengan menambahkan pipa lagi diatasnya saya perlu sambungan tapi nggak masalah kalau nggak perlu sambungan juga nggak masalah nanti ini kita akan berikan apa namanya tutup tutup ini saya polongi ini saya kasih ini di luar ya sementara kita akan coba dulu karena ini udah kepanjangan saya buka dulu ya saya buka dulu ininya saya buka dulu pengangannya ya pengikatnya karena dia udah kepanjangan saya tes ukur dulu untuk analisernya ya nah ini saya ukur ya langsung dapat ya bikin kelihatan ya di di regensi 144 kalau nggak kelihatan yang ini miring ya oke nanti saya akan jadi itu biarin aja ujungnya karena kelebihan apa boleh buat namanya juga kita eksperimen itu tidak kadang-kadang tidak direncanakan juga mau bagaimana akhirnya saya harus bolongin ini saya harus bolongin ini kita bolongin aja ya gimana caranya bolonginnya kita bolongin aja pas di tengah-tengah oh tebal juga ya tutupnya lumayan tebal sehingga saya bolonginnya juga istilahnya menyebabkan kosong-kosong itu ya kira-kira udah masuk belum belum masuk besar ini kita coba lagi udah masuk belum ah sudah masuk pas tapi masukinnya dari bawah Hai jadi keren coba dulu Hai masukkan dari bawah kau selesai kalau dari bawah kenapa Hai tarik-keren sabar Hai jadi Oh ya video ini memang dibuat kadang-kadang ya tanpa rencana ya seperti ini Hai nah ini enggak masalah ya kalaupun ini dia di luar begini enggak masalah jadi malah antenanya nanti lurus ya Sekarang kita lem tembak aja karena dia sudah posisinya di luar ini kita lem tembak saja kalian tembak supaya dia enggak ketarik lagi kebawah hai 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 tembak nanti ujungnya juga kita lem tembak ya Hai jadi ujung koek sini kita lem tembak juga biar nggak masuk air ujungnya ini tidak tembak juga Oh dikasih Hai lapisan supaya nggak bisa kena air masuk ke dalam hai 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 kayak gini juga bagus kalau dilihat ya ya ini udah jadi ya Hai tenangnya seperti ini tuh ya tenang mobile nih Oke kita lihat kan tadi enggak kelihatannya saya akan coba perlihatkan kepadanya untuk SWR-nya Hai antena mobile pola robotnya tadi ya Oke tuh ujungnya ujungnya di atas tuh hake gagah ya Hai sekarang kita coba masukkan ke analizer Hai wah ini tripodnya ngisi-ngisi ini di depan sini tarp tripodnya turunin dulu ya sekarang kita mau lihat SWR-nya kelihatan ya Hai kelihatan ya Hai kelihatan ya Oh mantep tuh 146 146 mana itu ya ini kelihatan tuh tuh di 145 145 1,2 enggak masalah dia naik malah tambah bagusnya ya Hai Oke kita coba masang di mobil kayak kita masang di mobil sekarang setelah kita selesai tadi di dalam buat antenanya sekarang penampakannya seperti ini nih saya pasang di mobil ya mungkin kamera depan saya kurang bagus ya Mari kita balik ini baru kelihatan gagah di balik Hai ya tuh ya ada cendilan di atas nggak apa-apa itu udah saya tutup udah saya kasih lem tembak nah ini ingat ya 7 lilit ya 7 lilit jadi ini rekonstruksi buat eh antena mobile jadi jaraknya sekitar 9 cm sampai konektor di ujung itu tuh kita lihat sekali lagi menampakkan antena flowerpot Hai bayi yang ke Charlie itu yang ke India Zulu flowerpon flowerpot mobile kalau flowerpot tok itu dari VK2 Zulu Oscar India tapi ini flowerpot mobile jadi ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan flowerpot biasa nah Mari kita lihat SWR-nya apa yang terjadi Aduh karena mobilnya panas saya buka dulu jendela-jendelanya supaya saya juga enggak kepanasan ya kita teman-teman namanya juga amatir ya kita semuanya apa adanya gitu ya tuh ini nanti copyright lagi ada musiknya oke eh kita lihat eh SWR-nya ini kok ribut matiin oke kita lihat eh SWR-nya apa yang terjadi Hai lolo 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 143,4351,2143751,11441,1x0 luar biasa ini baru saya mau nih X-nya 0 ya sekarang disatu 45 Wow SWR nya udah 0 Luar biasa enak Ini baru 14550 Lah ini 10 X nya 0 Oke lanjut 147 1,2 X nya masih 0 Oke lanjut 149 1,5 X nya 17 Udah gede ya Tapi gak apa-apa Nah 150 1,7 Nah sekarang Kita akan Sebelum Dual Band Dari Tera ya Yang ada di video sebelumnya Ini adalah Flowerpot Saya akan hubungi teman saya Nanti kita lihat Bagaimana hasilnya Kita menggunakan radio V8000 Dengan low power Oke Kita coba dulu dengan antena mobile Yang dual band Yang saya buat Kita akan coba Menghubungi rekan saya Yenky Bravo to Victor Serayangky Di frekuensi 14555 Atau 555 ya Oke Saya pakai low power dulu Oke Yenky Bravo to Victor Serayangky Yenky Charlie to Yenky Di asil dulu Gimana Pak Bri diterima ini Ganti 5355 5355 ganti 5355 ganti Ya 5355 ganti 5355 ganti Oke QSL ini Antena Dual Band Yenky Super 4 Lambda Oke Saya ganti ya Antena mobile baru Yang saya bikin Saya ganti Dulu Begitu Pak Bri Sabar Oke 5355 Aduh Kita akan coba Apa yang terjadi Rekan-rekan Semoga berhasil Semoga memuaskan Ayo Kita pasang Nanti Nanti power potnya Pelan-pelan aja Santai Tuh Berat ya Ya Sip Kita lihat Oke Yenky Bravo 2 Victor Sera Yenky Yenky Charlie 2 Yenky Indias Dulu Sekarang gimana Pak Bri 5355 Ini 535 ganti Wow Masih 535 ganti Iya 535 Kalau yang tadi Bisa kadang berat Nah ini Steading 53 ganti Oh Steading 53 Oh Iya Berarti Kecil ya Ini terimanya ya Iya Lebih Kencengin lagi Coba Pak Bri Sekarang gimana ganti Masih sama ya Masih sama ganti Oh Masih sama Sekarang power Saya naikin ya Saya naikin powernya ganti Nah ini sekarang Gimana Pak Bri Diterima ganti Jadi Tujuh Jadi tujuh Ganti Oh Jadi tujuh Sekarang jadi tujuh ganti Iya betul Ganti Oke Jadi tujuh Saya ganti Antena yang pendek ya Yang lima Dual band ya Ganti Oke Ternyata kok Lebih kecil ya Jadi Ada Sesuatu ini Saya gak tau kenapa Tapi yang jelas Ini adalah Antenanya Cukup matching Tapi kok Malah Apa namanya Diterimanya kecil ya Tapi gak apa-apa Namanya juga eksperimen Kita coba lagi Dengan antena yang pendek Apakah Lebih bagus Atau Gimana Oke Yang keberapa Itu Victor Sarah Yang ke Yang ke Charlie Yang ke Diazulu Sekarang Gimana Pak Bri Ini Hampir Sama ya Tapi Kadang Agak Tuk Anu ya Gak Stabil Hampir Sama Dengan Yang Tadi Yang Sebelumnya Ini Ini Namun Kadang Agak Turun Demikian Ganti Oke Berarti Tetap Masih Bagus Yang Tadi Artinya Antena Yang Baru Lebih Bagus Lebih Stabil Ganti Ya Ya Ini Saya Ganti Yang Yang Pendek Yang Dual Band Oke Kalau Gitu Saya Pasang Lagi Yang Antena Yang Baru Sebentar Ternyata Ternyata Bener Yang Panjang Lebih Bagus Padahal Tadi Pikiran Saya Kok Gak Bagus Ternyata Lebih Bagus Mari Kita Coba Jadi Memang Experien Itu Perlu Suatu Apa Namanya Uji Coba Yang Continue Sehingga Kita Bisa Mengetahui Hasilnya Secara Maksimal Ataupun Secara Akurat Kita Lihat Lagi Oke Yang 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 Ganti Oke Ini Powernya Sama Dengan Yang Sebelum Dikanti Sama Persis Ganti Oke Tapi Ini Stabil Ini Stabil Demikian Lebih Bagus Ini Ganti Signal Sama Cuma Modulas Ini Lebih Terfokus Ini Ganti Oke Lebih Fokus Ini Kalau Gitu Saya Akan Mengganti Radio Sebentar Pak Pri Saya Ganti Radio Ya Sorry Belum Dimatiin Oke Yang Berapa Victor Serah Yang Yang Charlie Yang Dia Zulu Sekarang Gimana Pak Pri Ganti Oke Kali Tanya Modulasinya Bagus Yang Tadi Ya Kalau Menurut Saya Hampir Sama Tapi Ini Agak Menurun Sedikit Agak Menurun Sedikit Medik Oh Ini Coba Sekarang Gimana Pak Pri Berapa Itu Victor Serah Yang 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 Tujuh Sekarang Tujuh Sekarang Tujuh Mantap Ganti Tujuh Mantap Oke Ini Pak Pri Saya Terima Juga Kecil Jadi Mungkin Tempat Ini Tidak Bagus Tapi Saya Akan Coba Lagi Jadi Penempatan Lokasi Antena Itu Harus Resonan Dulu Baru Kita Akan Mengujinya Kalau Tadi Tempatnya Tidak Bagus Jadi Saya Pindah Mobil Posisi Yang Bagus Oke Oke Pak Pri Yengki Bravo Itu Victor Serah Yengki Yengki Charlie Itu Yengki Di Azul Jadi Ini Saya Menggunakan Antena Yang Baru Dengan Posisi Ini Sudah Bagus Pak Pri Ganti 60 Db Sudah Ganti Oke 60 Db Oke Kalau Begitu Saya Ganti Dengan Antena Yang Kecil Jadi Perbandingannya Ini Lokasinya Sudah Fix Bagus Jadi Saya Bisa Mengetahui Kinerja Antena Yang Sebenarnya Pak Pri Oke Saya Ganti Pak Pri Antena Yang Lebih Kecil Yang Seperempat Lambda Dua Frekensi Dual Band Ganti Kita Ganti Ini Baru Baru Namanya Experiment Ya Experiment Itu Perlu Perjuangan Mencari Posisi Yang Resonan Kemudian Dites Antenanya Kalau Antenanya Belum Resonan Untuk Menerima Dan Melancar Itu Kadang-kadang Kita Tidak Tau Yang Sebenarnya Tapi Sekarang Sudah Oke Posisinya Disini Kita Lihat Apa yang Terjadi Yang Ini dia Apa betul Ganti Ini Yang Lama Yang Dual Band Ganti Ini Hanya Sembilan 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 Ganti Jelas Banget Bedanya Oke Kiesel Pabri Jadi Bener-bener Terlihat Beda Beda Sekali Pabri Yang Tadi 60 Sekarang Sembilan Ganti Ini Sembilan Di Angka Sembilan Pas Di Angka Sembilan Mantap Ini Kalau Yang Sebelum Ini 60 Mantap Ganti Oke Kiesel Saya Ganti Lagi Sebentar Saya Ganti Lagi Dengan Antena Yang Tadi Yang Baru Oke Sebentar Ya Ternyata Memang Tempat Yang Resonan Itu Setelah Kita Melakukan Penggantian Antena Dan Itu Pengukurannya Bener-bener Sesuai Gitu Kinerja Antena Gen Antena Tadi Saya Udah Ragu Udah Antena Metsing Kok Apa Namanya Kinerjanya Kok Lemot Banget Ternyata Memang Belum Resonan Posisinya Jadi Pengujian Itu Belum Betul-betul Menjadi Ukuran Kita Apakah Itu Antena Akan Bekerja Dengan Baik Atau Tidak Setelah Kita Melakukan Pengujian Dengan Baik Maka Maka Hasilnya Adalah Mari Kita Coba Lagi Ya Kita Coba Lagi Jangan Kelamaan Pak Bri Cepet Ayo YC Silahkan YP Tidak 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 Berhasil Eksperimen Kita Berhasil Eksperimen Tiga Lampu Di Belakang Alias Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Nonton Video Saya Antena Flowerpot Mobile By Yengki Charlie Yengki India Sudu Jadi Dari Awal Tadi Skemanya Sudah Saya Sampaikan Dan Mohon Maaf Saya Keringatan Panas Panas Sekali Tapi Demi Teman-teman Semua Viewer Semua Penonton Saya Di Seluruh Dunia Walaupun Khususnya Di Indonesia Panas Tidak Ada Masalah Yang Penting Kalian Semua Bisa Mengambil Manfaatnya Dari Antena Yang Saya Buat Jadi Sempat Terjadi Keraguan Tadi Ketika Saya Mencoba Kenapa Antena Yang Baru Saya Buat Tidak Maksimal Namun Karena Saya Berpikir Bahwa Ini Belum Merupakan Suatu Patokan Yang Benar Maka Saya Mencoba Mencari Posisi Atau Lokasi Yang Benar-benar Resonan Dengan Prespon Ataupun Dengan Tujuan Kita Ber-KSO Sehingga Hasilnya Benar-benar Bisa Dilihat Apakah Antena Kita Itu Bisa Maksimal Atau Tidak Jadi Kita Mencoba Sebuah Antena Itu Harus Betul-betul Maksimal Receive Sesuai Dengan Kita Menerima Lawan Kita Di Posisi Itulah Tempat Dimana Kita Akan Mencoba Antena Yang Baru Kita Buat Seperti Tadi Saya Coba Saya Mencari Saya Memutar Dan Akhirnya Saya Dapat Signal Lawan Bicara Saya Full Kemudian Saya Coba Antena Dual Band Saya Yang Seperti Lambda Yang Video Sebelumnya Mungkin Anda Bisa Nonton Dan Itu Bagus Anda Silahkan Buat Karena Ternyata Dia Bisa Bekerja Di Segala Posisi Jadi Di Tempat Yang Tidak Resonan Sekalipun Dia Masih Bisa Maksimal Nah Itu Hebatnya Antena Yang Tadi Yang Seperti Namun Ketika Kita Mencari Sesuatu Antena Yang Terbaik Dengan Gen Yang Besar Maka Posisi Harus Resonal Untuk Melihat Kinerja Sesungguhnya Akhirnya Ternyata Sudah Kita Ketaui Bersama Jawabannya Adalah Antena Mobile Flowerpot Setengah Lambda Ingat Setengah Lambda Yang Tadi Sebelumnya Adalah Seperti Lambda Dual Band Kemudian Yang Kedua Adalah Setengah Lambda VHF Jadi Bukan Dual Band Lagi VHF Karena Memang Saya Tidak Bikin Dual Band Jadi Yang Tadi Khusus VHF Setengah Lambda Dan Lik Lik Pembuatannya Anda Bisa Lihat Sendiri Saya Tidak Sengaja Diterancan Akhirnya Apapun Yang Terjadi Kita Selesaikan Antena Itu Sampai Selesai Dan Kita Coba Sampai Selesai Juga Jadi Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Semua Dan Tentunya Bagi Anda Yang Baru Mencoba Ingin Membuat Dan Tentunya Di Situasi Seperti Ini Sebaiknya Kita Di rumah Aja Tidak Kemana Silahkan Nonton Video Saya Dan Buat Eksperimen Dan Itu Merupakan Suatu Kehasikan Tersendiri Bagi Anda Dan Terima Kasih Juga Buat Yang Sudah Mencoba Antena Forward Dan Berhasil Bagi Teman Teman Saya Kemudian Bagi Viewer Dan Penonton Saya Berhasil Membuat Antena Flower Report Berarti Saya Senang Saya Merasa Bahwa Ini Semua Berguna Bagi Anda Dan Tentunya Silahkan Anda Coba Lagi Antena Antena Yang Ada Sesuai Dengan Situasi Yang Ada Di Tempat Anda Terima Kasih Selan Lagi Dari Saya Di Yenki Charlie Selamat Berkreasi Dan Tentunya Jaga Kesehatan Anda Semoga Kita Semua Dilindungi Terima Kasih Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Assalamualaikum Warahmatullahi Bracatuh Yang Kecar Itu Yang Kecar Dari Seluruh Sampai Andri Assalamualaikum Bye Kecar